Wacana duet mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan mantan Panglima TNI Andika Perkasa pada pemilu 2024 agaknya sulit terrealisasi. Menurut Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi, wacana duet ini diprediksi tak akan mendapat restu dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS selaku bakal koalisi Partai Nasdem. Bukan hanya itu, ia juga menilai rencana koalisi ketiga partai tersebut bisa terancam bubar jika Andika nekat dipasangkan menjadi pendamping Anies. Sebenarnya, memasangkan Anies dengan Andika bisa menjadi solusi kebuntuan rencana koalisi mengingat Andika bukan berasal dari kader salah satu partai. Terlebih sosok Andika dinilai ideal menjadi pelengkap kekurangan Anies yang oleh sebagian publik dianggap sebagai penyokong politik identitas dan antitesa dari Presiden Jokowi Dodo yang nasionalis. Namun begitu, keputusan duet Anies-Andika juga dinilai berisiko lantaran bisa membuat Partai Demokrat menarik diri. Sebab seperti yang kita tahu, selama ini Demokrat terlihat sangat ingin menyertakan ketua umum mereka yakni Agus Harimurti Yudhoyono di panggung pemilihan. Upaya Demokrat ini juga sekaligus untuk mendongkrak elektabilitas partai dan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu. Di sisi lain, PKS sedianya ingin agar mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan alias Aher menjadi pendamping Anies. Namun Ari memprediksi, jika gagal, Partai Pimpinan Ahmad Syaiku itu bakal legawa asalkan mendapat akomodasi politik berlebih dari Anies Andika dan Nasdem. Pembentukan koalisi Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat memang tak kunjung tuntas meski ketiganya saling mengklaim semakin intens menjalin komunikasi dalam beberapa bulan kebelakang. Sudianya koalisi ini akan mendeklarasikan diri pada 10 November 2022. Namun hingga penghujung tahun 2022, ketiga partai politik itu tak kunjung mendeklarasikan koalisi. Usut punya usut, kendala ini terjadi lantaran ketiga pihak masih terganjal penentuan bakal calon wakil presiden. Terima kasih telah menonton!